Selamat pagi. Siswa-siswi SMA Tarsisius II dan Papa Mama yang mungkin juga ikut menyaksikan acara pada hari ini. Pada hari ini tanggal 5 Mei 2022, kita bersama-sama akan mengikuti live event pengumuman kelulusan siswa-siswi SMA Tarsisius II untuk tahun ajaran 2021-2022 langsung dari studio SMA Tarsisius II. Acara kali ini diawali dengan doa pembukaan, dilanjutkan dengan bincang-bincang seputar setelah kelulusan, dilanjutkan dengan penginformasian SIK yaitu sistem informasi kelulusan, dan akan diakhiri dengan doa penutup. Untuk memulai acara pada kali ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan untuk memberkati seluruh kegiatan kita dari awal sampai akhir. Untuk itu kami mengundang Bapak Felix Tenalonga untuk mengawali kegiatan ini dengan doa. Kepada Bapak Felix, kami persilahkan. Oke para Tarsisian dan orang tua murid, marilah kita mengawali kegiatan pengumuman kelulusan ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi yang beragama katolik, saya akan pimpin doa secara katolik, sementara bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, amin. Dikasih Hati Kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Terpujilah Engkau Bapak Putra dan Ruh Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah penyelenggara hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena selama tiga tahun para Tarsisian sudah kami didik dan kami kembangkan di sekolah ini. Pada kesempatan ini kami akan mengumumkan kelulusan Tarsisian Angkatan 2021-2022. Semoga Engkau menyertai kami, mendampingi kami agar acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Dan semoga semuanya dapat menerima berita atau kabar sukacita ini dengan lapang dada. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Felix atas doa yang luar biasa yang sudah disampaikan. Selanjutnya, kita akan mengikuti bincang-bincang tentang setelah kelulusan. Apa sih yang harus kita lakukan setelah kita menerima informasi kelulusan ini? Apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban yang harus kita laksanakan akan dibahas dalam bincang-bincang kali ini. Dan bincang-bincang kali ini akan dimoderatori oleh Miss Herning dari langsung dari Studio 2 SMA, Tarsisius 2. Kepada Miss Herning, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Adi atas pembukaannya. Sekarang kita masuk ke acara bincang-bincang. Tapi sebelumnya, saya mau ada pantun nih. Waduh, hebat sekali. Pantun dulu dong ya, seperti biasa. Air mata jatuh berderai karena nonton drama Korea. Cakep. Sebelum membuka web nanti untuk lihat pengumuman, mari simak kami punya acara. Hebat. Oke, gimana ini kabarnya Tarsisian? Kelas 12 khususnya? Papa Mama yang mungkin juga ikut nonton acara kita ini nih. Pasti agak deg-degan nih ya. Pasti hebat juga. Deg-degan. Pasti. Deg-degan. Aduh, gimana? Saya ajak deg-degan apalagi kalian nih. Papa Mama juga pasti deg-degan ya. Oke, disini saya, gak lupa kan sama saya nih Miss Herning ya. Sekali lagi, salam sehat, salam kangen. Dan kali ini, saya mau bincang-bincang sebelum kalian, para Tarsisian, membuka apakah lulus atau tidak. Nah, saya didampingi oleh our beloved principal, Bapak Apul Tumanggur. Apa kabar Pak? Puji Tuhan sehat Miss Herning. Sehat tetap semangat ya Pak ya? Pastinya. Masih betah ya Pak ya? Jadi kepala sikol. Harus betah. Di SMA Tarsisis 2. Oke, nah sambil masih deg-degan nih, kami berdua itu mau bincang-bincang seputar apa sih yang akan dilakukan setelah membuka web. Kemudian lihat hasilnya, begitu ya. Tapi yang pertama-tama ini ada, mungkin pertanyaan nih ya Pak, pertanyaan untuk Pak Apul. Waduh, pertanyaannya, ini gak hanya saya aja nih ya Pak, pertanyaannya, kok pengumumannya tuh tanggal 5 sih Pak? Tanggal 5 Mei, kita baru lebaran loh Pak, tanggal 2, 3 kemarin. Terus, ini masih suasananya, masih suasana lebaran. Eh, tau-tau, dikasih tau, tanggal 5 Mei pengumuman. Kenapa tanggal 5 tuh Pak? Why gitu, kenapa tanggal 5? Iya, bukannya surprise itu Miss. Surprise sih Pak, ya di tengah-tengah hari liburan gitu, surprise. Iya, jadi saya kira pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan DKI Jakarta sangat konsekuen dengan rancangan mereka ya. Karena di dalam agenda awal memang sudah ditetapkan bahwa paling lambat dua minggu harus sudah ada pengumuman. Namun ternyata memang sudah lewat kan, lewat dua minggu kan, maka agenda tanggal 5 memang itu sejak awal sudah dicanangkan begitu. Surat terakhir memang demikian. Jadi, soal tanggal pengumuman itu memang itu wemenang dari dinas pendidikan tempat kita bernaung. Kita sekolah atau satuan pendidikan, CDKI khususnya, hanya mengikuti. Karena situasi kondisi kita masih masa-masa pandemi, dalam pikiran mereka memang karena masih mungkin dilaksanakan secara online. Maka tidak ada kendala walaupun hari libur atau masih dalam suasana sukacita lebaran ya, tapi akan bertambah sukacitanya sekira itu Miss. Oh gitu, jadi istilahnya semoga hasilnya juga menambah kegembiraan gitu ya Pak ya, sukacita gitu ya. Tapi juga nanti yang memang belum lulus atau hasilnya ya di luar ekspetasinya, ya itu mungkin sukacita yang tertunda, bukan begitu ya Pak ya. Betul, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Semoga, oke. Nih Pak, kan tanggal 5 nih Pak hari ini, terus udah dibuka nih, dan kita sudah atau Tarsisian kelas 12 itu udah lihat hasilnya. Terus lulus nih Pak, nah apa lagi yang harus dilakukan? Apa ada yang kewajiban mungkin yang harus terpenuhi, yang memang harus dipenuhi agar bisa lancar lah ya untuk pengambilan misalkan ijasa, administrasi yang lain, dokumen-dokumennya gitu Pak? Oh ya, pastinya ya. Jadi yang pertama kita ucapkan profisiat dulu ya pada anak-anak kita yang sudah lulus. Namun juga harus tetap semangat bagian anak yang mungkin belum lulus. Tadi disampaikan kesuksesan yang tertunda. Jadi benar bahwa pengumuman kelulusan bukan berarti akhir segala-galanya, toh? Iya, betul Pak. Anak-anak kita kelas 12 masih tetap menjadi siswa-siswi sah di SMA Tarsis II. Maka sebelum diadakan pelepasan dan ijazahnya diambil semua secara resmi, maka mereka otomatis masih masuk ke dalam tanggung jawab kita, sekolah Tarsis II. Maka perlu ada kewajiban-kewajiban yang perlu disiapkan untuk itu. Misalkan apa kewajibannya? Yang pertama, tentunya berkaitan dengan administrasi. Administrasi itu bisa berbentuk keuangan, bisa juga administrasi yang lain, siswaan misalkan ijazah waktu SMP, mungkin masih ada yang belum diserahkan, harus dibereskan dulu. Betul itu Pak. Jadi semua keuangan atau administrasi, kesiswaan, berkas-berkas untuk kelulusan harus disiapkan. Istilahnya semuanya disiapkan dengan baik? Iya. Jadi kita harapkan sebelum bulan Juni nanti semuanya sudah beres, sehingga ketika masuk ke tahun ajaran baru, mereka juga akan sudah mulai masuk ke bangku kuliah bagi yang mereka melanjut, sudah tidak memikirkan lagi kewajiban. Ketika itu, maka perlu dipersiapkan. Nah paling penting sebenarnya itu kan administrasi. Tapi lebih dari itu, kesiapan mereka untuk melangkah, membuat, merancang masa depan mereka kemana. Apakah kuliah, harus disiapkan. Apakah bekerja, juga harus disiapkan dengan serius. Itulah. Sekiranya yang penting, masa libur mereka, Mei sampai Juni, harus benar-benar dipersiapkan, konsultasikan dengan orang tua terutama. Oke, jadi kewajiban tetap yang paling utama untuk kelancaran agar bisa menerima semua administrasinya dengan baik. Gitu ya Pak ya? Iya, pasti. Pak, tahun ini adalah tahun yang cukup berkesan lah ya. Oke, Pak. Tahun ini tuh tahun spesial loh Pak. Untuk angkatan ke-32 ini, tahun ajaran 2021-2022, dari pandemi menuju endemi. Waduh, ya. Luar biasa. Luar biasa. Dimana, Bapak lihat sendiri kan, anak-anak itu dari online, dari PJJ, terus hanya selang seminggu ya, sekitar seminggu lebih 10 hari, mereka udah harus offline dengan ujiannya. Nah, menurut Bapak, nih saya mau tanya, kira-kira apa yang menjadi kesan Bapak dengan situasi yang dari pandemi ke endemi ini Pak? Ya, mungkin bukan kesan ke saya ya. Ke anak-anak seharusnya lebih berkesan. Iya, tapi maksud saya dari sisi Bapak sebagai kepala sekolah melihat hal ini gitu gimana Pak? Bagi saya terus terang sangat berkesan. Karena ini menjadi sejarah bagi hidup kita dan juga anak-anak kita. Karena baru kali ini anak-anak akan punya cerita bahwa mereka melalui dua fase model belajar ya. Online dan tatap muka. Iya, betul. Ya, jadi berkesannya tentunya karena kita sebagai pihak penyelenggara pendidikan, kita harus kerja keras. Betul. Kerja keras menyiapkan bagaimana agar anak-anak kita di rumah juga tetap siap untuk belajar. Maka kita lihat seperti ini kan? Nah ini salah satu produk karena masa pandemi COVID. Jadi kita harus lengkapi sekolah kita sarana-sarana agar bisa melakukan pembelajaran secara online dengan luar biasa. Ya di kelas-kelas kita lihat hybrid learning kita usahakan juga tidak masalah tuh. Jadi intinya bagi saya berkesan karena ternyata kita dengan pandemi ini minimal anak-anak kita sedikit kita bawa ke esensi pembelajaran sebenarnya. Dimana bahwa namanya sekolah itu melatih anak untuk mau belajar dimanapun. Itu saya kira itu kesannya yang paling utama. Jadi ya jadi kalau kita kita lihat ya Pak perjuangan anak itu cukup bagus ya Pak ya? Wah luar biasa. Luar biasa. Artinya gini dari yang namanya pembelajaran jarak jauh online istilahnya ya daring kemudian tek 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 gitu ya. Karena sedikit sekali waktunya mereka untuk persiapan mental gitu ya. Dan mereka harus ujian secara offline begitu kan ya Pak ya? Iya betul. Dan kita lihat juga mereka benar-benar bisa lah ya Pak ya masih bisa mengkondisikan. Dan yang paling penting mereka itu sehat ya Pak ya? Sehat, semangat gitu kalau kita melihat hasil ya berbeda pastinya ya Pak ya. Hasil dari online dengan hasil ketika ujian offline cukup berbeda. Pasti ada perbedaan ya kualitasnya pasti ada. Tapi begini Miss, saya katakan tadi kan ini harus menjadi catatan sejarah bagi mereka ya. Betul Pak. Jadi anak-anak kita ini justru dibentuk banyak juga belajar dari PCC. Betul Pak. Dari segi tanggung jawab. Selama ini tanggung jawab mungkin dari sekolah yang selalu mencecar, memaksakan. Nah sekarang ketika PCC mereka mau tidak mau disiplin dengan dirinya sendiri. Kita hanya informasi singkat sedikit tapi mereka harus bisa berbuat banyak kan begitu. Jadi banyak hal sekiranya dinilai positif juga. Memang benar. Atau mungkin ke depannya justru pengalaman seperti ini yang akan mungkin berkembang ya. Jadi bagaimana anak-anak itu harus lebih inovatif, lebih tanggap dengan situasi tangguh ya. Seperti nilai-nilai korveli kita, tangguh menghadapi situasi apapun untuk mengejar impian mereka. Bagi saya menarik sih banyak positifnya. Ya sekali lagi kita gitu ya para guru juga cukup terkesan loh ya Pak ya. Ya betul. Bahwa ternyata angkatan ini mampu langsung beradaptasi dengan menuju end me ini gitu loh. Dari artinya dari yang pembelajaran jarak jauh kemudian ternyata bisa offline-nya juga berjalan dengan lancar. Dan selalu ya itu saya salah satu wali kelas menggaungkan untuk ayo kita tetap semangat dan sehat. Oke itu yang perjuangan anak. Nah sekarang Pak di akhir-akhir ini ya kita kan juga ini setelah pengumuman nanti udah lihat hasilnya. Kemudian nanti anak-anak juga kan akan ada pelepasan. Nah gitu. Dan pelepasan boleh lah ya Pak sedikit eforia menuju. Tapi masih ya prokes seperti kami berdua ini walaupun kami tidak pakai masker. Tapi kami tetap kok menjaga prokes, jarak ya. Kami tetap ketat ya. Hanya kami melepas masker ini biar kalian tetap ingat kami gitu. Tetap ingat Pak Apul gitu kan. Kita juga sudah vaksin 3 kali udah booster ya. Udah booster oke aman. Ya kalau kena ya ya kayak masuk angin aja semoga gitu. Kayak masuk angin. Oke Pak sekarang kesan terdalam untuk angkatan 32 ini Pak. Angkatan ke-32. Angkatan ya... Angkatan terakhir ya Pak ya untuk menuju endemi karena... Moga-moga ya. Iya moga-moga suasananya sudah bisa kembali ya untuk di tahun depan. Jadi ini adalah angkatan terakhir. Kesan yang Bapak bisa berikan buat angkatan ini yang paling berkesan untuk angkatan ini. Apa Pak? Yang pertama tentunya kesannya lahir dari kesabaran guru-guru untuk selalu mengingatkan, mendampingi anak-anak kita apapun kondisi dan situasi ini. Perhatian dari para guru untuk anak-anak menurut saya luar biasa. Tidak sedikit kita lihat anak-anak kita kesulitan di dalam belajar. Bahkan di dalam komitmennya tanggung jawabnya untuk hadir dalam Google Meet misalkan atau Zoom diadakan. Tapi kita lihat dari hari ke hari ketika Bapak-Ibu guru tetap tekun, setia untuk mengingatkan dan mengingatkan. Dan pada akhirnya bisa tetap 100% untuk meeting walaupun PJJ. Itu luar biasa. Dan yang terakhir kita lihat ketika pemerintah sudah membolehkan tatap muka 50%, 75% sampai 100% anak-anak kita semangatnya itu luar biasa. Semakin semangat ya Pak ya ternyata ya. Waduh itu berkesan. Jadi waduh ternyata anak-anak kita masih rindu dengan sekolahnya, dengan Bapak-Ibu guru. Yang pasti masih tahu jalan menuju sekolah itu Pak. Itu yang paling penting Pak. Masih ada ternyata sis dua. Sekolah kita ini hebat loh. Ada dari Cilengsi, dari BSD. Anak-anak kita berani untuk datang ke sekolah setelah dinyatakan bisa masuk. Luar biasa. Ini saya acungi jempol anak-anak kita ini semangatnya. Itu kesan yang utama tentunya. Soal hasil itu, itu nomor sekian lah. Tapi minimal semangat mereka untuk mau menata diri mereka lewat pertemuan dengan teman-temannya, dengan Bapak-Ibu guru, dengan sekolah. Itu sudah jempol menurut saya anak-anak kita angkatan ini. Begitu Miss. Terima kasih Pak. Yang paling penting mental mereka sudah terbentuk. Walaupun dari pandemi menuju endemi tetapi ternyata mental mereka. Jadi, ya core value tangguh boleh lah ya Pak ya. Mari ya, makin teruji. Oke. Kayaknya menuju deg-degannya akan segera bertambah deg-degan ini. Tapi mungkin ada satu pesan ya. Sebelum kita ke pengumumannya nanti. Buka webnya tuh Pak. Ini kan berapa, ini pesan juga bagi mereka ya. Bagi anak-anak kita. Kelulusan itu sarana. Sarana untuk melangkah ke jenjang lebih tinggi ataupun ke tahap berikutnya. Namun jangan lupa kita, kita di sini kan sudah ditanamkan core value kita. Oke. Luar biasa. Maka kita berharap nilai-nilai, kedisiplinan, rasa syukur, kasih itu harus tetap ditunjukkan. Mereka mau jadi mahasiswa nanti, jangan sampai diberikan label yang kurang bagus menurut saya di lembaga penuh hati. Bagi kita pimpinan, dalam ini sudah kita terpikirkan. Kalau kedepannya anak-anak kita, alumni Tarsis II, sampai hanya ikut-ikutan masalah ini tidak jelas. Kita akan juga akan ada perhitungan tanda petik untuk mereka itu ya. Menyedihkan lah ya Pak. Menyedihkan dan kita harus nanti kita buat dulu, mungkin dikumpulkan biar mereka ingat lagi ya. Oke. Jadi sekiranya tugas kita juga untuk tetap memantau mereka dimanapun, terutama di bangku-bangku perkuliahan mereka. Semoga mereka nanti yang melanjut tetap membawa tanda petik nama mahasiswa itu sungguh-sungguh tetap bernilai. Dan kembali ke makna yang sebenarnya. Itu harapan kita. Intinya pesan Pak Apul adalah, jangan kalian melupakan nilai-nilai yang sudah tertanam selama bersekolah di Tarsis II. Kasih, syukur, disiplin, kerjasama, ketangguhan, inovasi, dan kejujuran. Jadi karena itu sebagai landasan, begitu ya Pak ya. Jadi ketika mau bertindak sesuatu yang di luar, nah langsung nih, satu-satu munculah nilai-nilainya untuk membatasi. Untuk membatasi pergerakan yang tidak atau di luar nilai-nilai itu. Wah bagus banget nih Pak pesannya. Oke, kayaknya cukup nih ya Pak ya. Bincang-bincang ya. Semoga ini menjadi apa ya, sesuatu hal yang penting gitu ya buat Tarsisian kelas 12. Yang bentar lagi akan menjadi alumni ya Pak ya. Ya moga-moga, sesuatu persen ya moga-moga. Menjadi alumni ya, jadi tetap menjunjung nilai-nilai core value dari SMA Tarsisius II ini. Dan jangan lupa, tadi di awal ketika sudah membuka web nanti, dinyatakan lulus, ada syaratnya yaitu kewajiban, jangan lupa ya, kewajiban itu dibereskan segera. Jadi nanti dokumen-dokumen yang mungkin akan membantu kalian, yang mungkin nanti tidak bisa melanjutkan kuliah ya Pak ya. Itu mau kerja, dokumennya bisa diterima. Kerja dulu nggak apa-apa ya Pak ya. Terus nanti kalau ada uang lebih atau memang punya waktu lebih sambil bekerja, kemudian kuliah. Nah itu dia syaratnya tuh administrasinya harus beres yang pasti gitu. Oke, sekali lagi kayaknya cukup, bukan kayaknya ya, biar deg-degannya makin deg-deg-deg-deg. Kayaknya nggak sabar untuk membuka webnya. Tapi sebelum menutup bincang-bincang ini, saya mau berikan kata-kata motivasi nih Pak, boleh ya Pak ya. Kata-kata motivasi biar, ya sebagai pegangan, selain tadi nilai-nilai dari SMA Tarsis II ini yang sudah jadi pegangan. Kata-kata, sorry, motivasi ini berasal dari, saya ambil dari seorang legendaris pemain sepak bola Pak. Kalau Bapak tahu, Bapak tahu Pele nggak Pak? Oh, tahu. Teman masa kecil ya Pak? Idola. Oh, idola. Siapa yang tidak tahu Pele nanti dicari ya, di browsing Pele. Ini kata-kata dari Pele nih, bagus banget ya. Sesuai banget lah ya. Beliau mengatakan bahwa sukses bukanlah kebetulan, melainkan terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan. Dan yang paling penting, cinta akan hal yang atau ingin kamu lakukan. Waduh, mantap sekali. Seorang legendaris ya, Pele mengatakan itu. Jadi, itu dia. Semoga ini menjadi sebuah motivasi buat. Inspirasi. Inspirasi buat kalian Tarsisian kelas 12 yang akan melepaskan, melepaskan bajunya. Baju SMA-nya. Baju SMA-nya Pak. Baju SMA-nya. Itu dia. Tadi di awal saya sudah buka dengan pantun, berarti saya juga nutupnya dengan pantun. Cakep sekali. Sebelum cakep Pak, saya mau pantun dulu ya. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama kekasih. Cakep lagi. Cukup sekian acara bincang-bincang ini. Kami berdua ucapkan terima kasih. Terima kasih cakep sekali pantunnya, Miss Hernin. Terima kasih Pak Pul atas bincang-bincang kita hari ini. Saya kembalikan ke Pak Adi ya. Pak Adi siap di sana ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Salam jumpa. Sapat semangat. Anak-anak semua. Semangat. Sudah kita dengarkan tadi bincang-bincang menarik seputar kelulusan. Selanjutnya, saya akan menginformasikan bagaimana cara siswa-siswi untuk mengakses sistem informasi kelulusan ini. Untuk mengakses sistem informasi kelulusan atau SIK, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk terlebih dahulu ke website sekolah.tarsisius2.sch.id Silahkan masuk ke website tarsisius2.sch.id Kemudian muncul tampilan website sekolah. Silahkan klik pada bagian menu e-school. E-school. Kemudian di sini ada sistem informasi kelulusan. Silahkan klik sistem informasi kelulusan. Kemudian kita akan masuk ke halaman sistem informasi kelulusan siswa. Pengumuman status kelulusan tahun 2022 dibuka. Maka kita klik cek kelulusan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan NISN. Silahkan siswa-siswi untuk memasukkan NISN masing-masing ke dalam kotak yang disediakan. Jika kalian terkendala mengenai NISN, bisa bertanya kepada wali kelasnya. Dan sebagai informasi, sistem informasi kelulusan ini bisa diakses pada pukul 10 pagi pada tanggal 5 Mei 2022. Kita akan masukkan NISN-nya. Misalnya NISN-nya adalah. Ini misalnya NISN-nya. Kemudian kita klik periksa data. Oke, kemudian pastikan data kalian betul. Nama lengkap NISN tadi, kelas kalian, tempat tanggal lahir, asal sekolah. Dan ini adalah statusnya. Status dinyatakan lulus bagi yang lulus. Dan jika nanti memang muncul tulisan di mana kalian diminta untuk bertemu dengan kepala sekolah, silahkan menemui kepala sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Juga akan muncul di keterangan di sini. Jika memang diminta untuk bertemu dengan kepala sekolah. Seperti itu informasi tentang kelulusan. Silahkan untuk dicoba dan dipahami. Terima kasih. Demikian informasi terkait kelulusan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan tutup live event ini dengan doa penutup. Untuk doa penutup, kami undang kembali Bapak Felix Senalonga untuk menutup kegiatan ini dengan berdoa. Kepada Bapak Felix, kami persilahkan. Ya, kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sekali lagi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Dikasilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Terima kasih ya Bapak atas pendampinganmu selama kegiatan kami pada hari ini. Kami telah melaksanakan proses ini dengan baik. Semoga apapun yang kami jalani hari ini dapat membawa hasil yang baik, yang berguna bagi anak-anak kami untuk ke depannya. Mereka akan meninggalkan sekolah ini dan akan melanjutkan ke studi, ke jenjang berikutnya. Semoga engkau senantiasa mendampingi mereka dan semoga pengalaman selama tiga tahun yang baik di sekolah ini dapat mereka kembangkan di tahap pendidikan selanjutnya. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Felik atas doa penutupnya. Dan kita tutup sekalian untuk acara kali ini. Terima kasih seluruh Tarsisian, Papa Mama. Selamat siang dan Tuhan. Memberkati. Bye-bye.